Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kita di channel Headinfo Kali ini kita akan membahas seputar tentang bekal persiapan bagi calon ibu Persiapan melahirkan perlu dilakukan dari jauh hari sebelum tiba saat bersalin Nah begitu banyak hal yang harus diperhatikan demi menyambut kedatangan si buah hati Mulai dari rumah sakit, peralatan pribadi sebagai alat pendukung Bahkan persediaan makanan untuk suami selama menunggu mams dirawat di rumah sakit Nah langsung aja kita lihat ya Namun ada pesan sedikit dari si Bumi Ini ada video mengenai pemilihan produk Rupa Terus ngomong aja Nah udah selesai ya Nah udah selesai ya Terus ngomong aja Terus ngomong aja Terus ngomong aja Terus ngomong kita mau cerita atau sharing mengenai detail tips dan trik produk apa saja yang teman-teman atau mams akan pilih dalam persiapan lahirkan bayinya Alat yang satu ini dianggap sebagai pelengkap namun di sisi lain dapat bermanfaat juga bagi si mams Nah ini berupa stroller-stroller yang bisa kita gunakan sebagai kereta bayi yang layaknya bisa kita pakai untuk membawa si bayi untuk berjalan-jalan ataupun sekedar hanya keliling-keliling Peran seorang suami juga disini sangat dituntut member peran penting dalam keinginan seorang mams Nah disini seorang suami harus wajib dan siaga dalam menjalankan situasi apapun Masuk dalam mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang akan disiapkan Oke langsung saja kita susun strollernya kita pasang agar dapat dipakai untuk si buah hati Nah sebagai informasi bagi mams Masa kehamilan yang sudah makin dekat dengan hari perkiraan kelahiran terkadang membuat para mams baru bingung dengan bertambah banyak persiapan yang perlu dilakukan Nah agar proses mengakhirkan perjalanan melancar Ada baiknya mams mengetahui dan mencatat baik-baik apa saja yang akan dibutuhkan dan dipersiapkan Namun disamping itu mams juga jangan bingung terhadap segala macam kepanikan yang dihadapi Tetap tenang dan bismillah Dengan desain yang begitu simple ini memudahkan si mom untuk membawa strollernya kemana saja karena ini sifatnya portable Car seat baby Peralatan yang satu ini sifatnya hanya perlengkapan ya teman-teman Dan ini tidak wajib untuk kita miliki Namun disamping itu juga sangat berperan dalam mendukung aktivitas seorang mams Bentuknya yang kecil, ringan dan enteng ini memberi kesan portable, simple dan mudah dibawa banget bagi seorang mams Selain berat yang ringan Ini berfungsi juga sebagai baby carrier yang bisa dibawa untuk traveling dan dapat digunakan dari bayi usia nyumbor Selanjutnya baby box Nah baby box ini yang lebih kita kenal sebagai ranjang bayi atau tempat tidur bayi ini Sangat memberikan peran dalam kenyamanan si buah hati Bagaimana ini digunakan buat si bayi dalam beraktivitas Langsung saja kita rakit dan semoga berhasil Selain sebagai tempat tidur, baby box ini juga berfungsi sebagai storage bayi Dan bisa bersandar dengan ranjang ibunya dan mudah dipindah-pindahkan Oke akhirnya selesai semua barang yang kita unboxing ya teman-teman Mulai dari stroller, car seat dan baby box Nah semoga ini menjadikan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para mams ya Dalam mempersiapkan masak persalinan Nah sampai jumpa kita di video selanjutnya Semoga video ini memberikan manfaat bagi para teman-teman semua Dan apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax